Al-Fatihah Al-Fatihah di mana beliau menjelaskan sebagian dari kitab Al-Fusul Fisiratir Rasul karya Ibn Kathir Rahimahullah Rahmatan Wasya' Kita masih melanjutkan pembahasan tentang Perang Badr Pertemuan kita kali ini pertemuan yang ke-42 dari membacakan kitab Khusul Ma'amul ini kita masuk ke salah satu bagian dari Perang Badr kita akan membahas tentang ngototnya Abu Bakr untuk berperang akan langsung kita bahas Bismillah Isror berarti kemudian ngotot Isror berarti kemudian ngotot Abu Jahal ngotot untuk berperang Abu Jahal ngotot untuk berperang karena sebenarnya ada peluang perang itu tidak berlangsung tapi kemudian Abu Jahal ngotot Isror Qawla al-Musunnif Musunnif yang dimaksud adalah Ibn Kathir Ibn Kathir Rahimahullah kemudian mengatakan wa masya'a sallallahu alaihi wa sallam fi mawzi'il ma'raka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam berjalan di tempatnya peperangan yang akan terjadi akan terjadi nanti wa ja'ala yurihim Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kemudian ja'ala ja'ala tidak perlu diterjemahkan ya yurihim menampakkan atau menunjukkannya menampakkan atau menunjukkan Masori ar-ru'usil qawm wahidan-wahidan dia menunjukkan tentang Masore Masore jama' dari Masro Masro berarti tempat mati tempat dimana nanti besok atau nanti dia akan mati karena Soro'a itu maknanya mati Masro tempat mati disini bentuk jama'nya yaitu Masore Masori ar-ru'usil qawm tempat matinya pemimpin-pemimpin Quraish wahidan-wahidan disebutkan satu demi satu wa yakul dan dia mengatakan hadha masra'u fulan ini tempat matinya fulan gudan insyaallah besok fulan akan mati disini wahada masra'u fulan wahada masra'u fulan Rasulullah kemudian menyebutkan ini matinya disini ini matinya disini nanti ini matinya disini nanti Qaul Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud mengatakan fa'walladhi ba'athahu bilhaq demi jiwa yang kemudian mengutusnya dengan membawa al-haq ma'akhtu'awakidun minhum mawzi'ahu lokasi yang ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w. tidak ada yang salah tidak ada yang bergeser semuanya sesuai alladhi asyara ilaihi rasul s.a.w. sesuai dengan yang diisyaratkan oleh Rasulullah s.a.w. kemudian wabata Rasulullah s.a.w. tilkallaylah pada malam itu Rasulullah s.a.w. kemudian pada malam itu Rasulullah s.a.w. apa yang dilakukan yusolli ila jadmi syajaratin Rasulullah s.a.w. ila jadmi syajaratin di pangkal dari pohon maksudnya mungkin menghadap ke pohon atau kemudian deketnya pohon taib hunaka yaitu di badar Rasulullah s.a.w. di menghadap ke pohon atau di sampingnya pohon di badar sebelum perang badar maka malam itu adalah malam Jum'at berarti perangnya nanti pada hari Jum'at karena kita tahu bahwa hari dalam Islam dimulai dari masuknya maghrib beda dengan hari dalam Masehi dimulainya dari jam 00 ya jam 12 malam dimana kemudian malam itu adalah malam 17 Ramadhan falamma asbaha ketika kemudian masuk waktu pagi wa akbalat kuraisun fikir kata ibiha kurais kemudian akbalat akbalat bisa diartikan kemudian dengan maju atau diartikan dengan bergerak fikata ibiha kataib jamak dari katiba jamak dari katiba katiba kadang diartikan dengan brigada intinya pasukan mereka kemudian maju dengan pasukan-pasukan yang sudah disusun kala sallallahu alaihi wasallam Allahumma hadhi kuraisun ya Allah ini kurais kot akbalat telah datang fi fahriha dengan kemudian kebanggaannya wa khuyala'iha dan juga kemudian dengan kecongkakannya dengan kesombongannya tuhadaka wa tuhada rasulaka kurais kemudian telah menantangmu dan menantang rasulmu sallallahu alaihi wasallam wa romah hakim bin hizam wa udbah bin rabi'ah ayyarji'a bi kuraisin falayakunu kitalun hakim bin hizam yang ikut dalam peperangan tersebut kemudian begitu juga udbah bin rabi'ah keduanya mengupayakan agar tidak terjadi perang agar kemudian tidak terjadi perang dan orang kurais lebih baik kembali saja fa'abadhalika abu jahlin abu jahil kemudian gak mau abu jahil kemudian gak mau nggan ngotot wa taqawalah huwa wa udbah lalu kemudian terjadi perdebatan antara abu jahil dengan udbah bin rabi'ah wa amaru abu jahlin aku amru bin hazromi ayatlu badama akhihi amru triknya abu jahil untuk kemudian orang kurais semangat untuk mau berperang maka dengan motif lain yaitu motif balas jendam dia memerintahkan abu jahil memerintahkan saudaranya amru bin alhadromi untuk kemudian meminta darahnya amru untuk menuntut balas atas darahnya amru wallah alam kita tidak ingat persis ya amru ini darahnya kapan tertumpah kapan dia terbunuh kita belum punya data yang memadai faqa syafa'an istihi lalu kemudian dia menyingkap apa namanya bagian maaf ya bagian pantatnya lalu kemudian berteriak demi amru atau tolonglah amru atau demi amru atau demi amru baik barangkali yang lebih tepat tolonglah amru tolonglah amru faqamial qaum maka kemudian qaum yaitu orang kurais mereka haqamia haqamia berarti mereka kemudian terpengaruh terpancing ya ikut kemudian terbakar akhirnya kemudian terjadilah atau berkobarlah pertempuran karena provokasi dari Abu Jahal baik kemudian Dr. Hani Ahmad Faqih mengatakan pembahasan tentang hal ini bisa kita sampaikan dari beberapa sisi yang pertama tahdiduhulaylatal ma'raqamassori aru'usikroishin muhrrojun fisohihi muslim binahwihi Rasulullah ketika kemudian pada malam itu menentukan bahwa fulan nanti terbunuh disini fulan terbunuh disini fulan terbunuh disini maka kisah ini kemudian dikeluarkan oleh muslim dalam shohihnya kurang lebih seperti itu wafihi dan dalam kisah ini terdapat mu'jizah zawhirah terdapat kemudian mu'jizah kalau bahasa kita yang kemudian sering kita sampaikan ini termasuk bukti ke nabian karena Rasulullah s.a.w. menyampaikan suatu hal yang akan terjadi sekarang belum terjadi besok terjadinya dan ini menjadi bukti bahwa Muhammad s.a.w. betul-betul nabi bukan kemudian asal bicara bukan khaytuh ahbaro bi amrin mustakbal disebut dengan bukti ke nabian karena Rasulullah s.a.w. mengabarkan peristiwa yang akan terjadi peristiwa yang yang akan terjadi besok sekarang belum terjadi akan terjadinya besok ghoibi belum diketahui karena belum terjadi dan besok betul terjadi persis seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah s.a.w. ini poin yang pertama penjelasannya Dr. Hani Ahmad Fakih poin yang kedua doanya Rasulullah s.a.w. ketika Rasulullah berdoa Allahumma hadihi Quraysh ya Allah ini Quraysh telah datang kon akbalat telah datang ya fi fahriha wakuyala'iha dengan kebanggaan mereka wakuyala'iha dan juga kemudian dengan kesombongan mereka ila akhirihi sampai kemudian seterusnya doa Rasulullah zhakarhu ibn Ishaq fi shiroh biduni isnaf maka kisah ini disebutkan oleh ibn Ishaq dalam shirohnya dengan tanpa sanat ya yang ketiga ada pun upaya utbah bin Rabi'ah untuk kemudian mengembalikan tentara ar-rujuk biljais muhawalah berarti upaya muhawalah berarti upaya upaya dari utbah bin Rabi'ah ar-rujuk biljais rujuk berarti kembali rujuk berarti kembali biljais dengan tentara membawa tentara untuk kembali yang dimasuk dengan tentara adalah tentara Quraysh agar kemudian kembali tidak usah berperang tapi ternyata kemudian ada penentangan dari Abu Jahal di mana Abu Jahal isror isror itu berarti ngotot memaksakan diri wa isroru abijah al-kital maka kisah ini muharrujun fi musnad di Imam Ahmad maka kisah ini disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanat yang suhi zimna siyakin towil zimna itu bagian dalam siyakin towil siyak itu konteks ya maksudnya pembacaran yang panjang kisah yang panjang towil panjang ya ini poin yang ketiga poin yang keempat telah kemudian disebutkan di dalam suhi muslim dan juga yang lainnya ada nabi ya sallallahu alaihi wasallam bata layla talam aroka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bata layla talam aroka ketika malam malam pertempuran rasulullah sallallahu alaihi wasallam bata bata itu kemudian menginap ya atau kondisinya ketika malam nginap menginap maka ketika itu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malam itu yusalli wayabdahil wayabdahil itu doa doa dengan sungguh-sungguh berdoa dengan sungguh-sungguh wayabdahil ilallah wayaktif dan kemudian bersuara lirih lirih dalam berdoa suaranya kecil dalam berdoa waytadzorra tadzorra itu berarti benar-benar tunduk ya al-khudu rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan penuh ketundukan dengan penuh kehusukan tunduk dan juga khusyuk tunduk dan juga khusyuk kurang lebih maknanya biddoa wal-nasar meminta berdoa kepada Allah s.w.t wal-nasar dan meminta agar kemudian dimenangkan wayakul dan kemudian rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa Allahumman jizli ma wa'addani ya Allah in jizli in jizli kabulkan disini kemudian mungkin kita artikan bebas dengan kabulkan bagiku ma wa'addani apa yang ma wa'addani ma wa'addani yang engkau janjikan janjikan padaku janjikan padaku Allahumma intahlik hadhil isoba ya Allah jika engkau kemudian intuhlik jika engkau kemudian membinasakan hadhil isoba yang dimaksud dengan isoba isoba disini kan bagian yang dimaksud dengan bagian ini adalah pasukan ini pasukan islam maknanya disini adalah bagian maksudnya adalah pasukan islam itu sendiri karena kita tahu mereka lah kemudian tulang punggung islam pada masa itu kalau kemudian ini habis ini kemudian binasa min ahlil islam la tu'bad fil art maka kemudian engkau tidak disembah la tu'bad fil art maka engkau tidak disembah di bumi baik sehingga rasulullah s.a.w. berdoa berdoa meminta pertolongan berdoa meminta kemenangan kepada Allah s.w.t dalam perang ini wafi hadha dalam hal ini dalam doa ini dilalah salah satu bukti ala ahamiyatid doa pentingnya doa rasulullah s.a.w. manusia terbaik rasulullah s.a.w. berusaha rasulullah s.a.w. membuat strategi rasulullah s.a.w. menyusun pasukan tapi rasulullah s.a.w. juga berdoa kalau rasulullah s.a.w. manusia terbaik nabi lalu kemudian rasulullah s.a.w. masih berdoa kita tahu bahwa semua hal segala daya upaya itu kembalinya kepada Allah s.w.t sehingga manusia kewajibannya adalah manusia berusaha manusia berusaha dengan taktiknya strateginya dan segala macam kemudian juga manusia setelahnya kemudian berdoa kepada Allah s.w.t sebagaimana rasulullah mengajarkan pelajaran penting kepada umatnya bahwasannya mereka kemudian harus berdoa ala hamiyatid du'a watadharu tadi watadharu sudah khusyuk ya kurang lebih dan juga tunduk kepada Allah s.w.t ba'dal ahdi bil asbab al-wajiba setelah kemudian mengambil asbab mengambil asbab berarti mengambil sebab sebab yang wajib mengambil sebab sebab karena usaha mengumpulkan pasukan kemudian membuat strategi dengan tempat yang sesuai kemudian juga nanti akan dibahas tentang bagaimana merapikan pasukan dan lain sebagainya itu semua upaya tetapi kemudian juga ada perintah lain yaitu doa kepada Allah s.w.t meminta kemenangan meminta kemudian dimudahkan dalam urusannya Allah s.w.t kita cukupkan dulu pertemuan kita pada kali ini karena kalau kita sambungkan pembahasannya terlalu panjang kita lanjut pada pertemuan yang akan datang insyaAllah kurang daripada minyaman maaf wa s.w.t wa s.w.t wa s.w.t wa bihamdika asyadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati